Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, selamat pagi semuanya Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya Wahid, it's nine, salah, salah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita sudah berdoa anak-anak Hari ini kita akan belajar tentang apa? Kosa kata hewan Nah, untuk materinya, anak-anak cek di PPT ya Mari kita mempelajari kosa kata hewan Selamat belajar bersama Miss Nenny Ayo kita bernyanyi anak-anak Kuku, kuku, kuru, iup Begitulah bunyinya Kakinya bertanduk Hewan apa namanya Kuku, kuku, kuru, iup Begitulah bunyinya Kakinya bertanduk Ayam jantan namanya Lihatlah sebuah gambar Ada gambar seekor kucing Kita akan belajar kosa kata tentang hewan kucing Misalnya Berkumis Mengeong Lucu Berekor Dan berbulu Masih banyak lagi yang lainnya Selanjutnya Anak-anak akan belajar Menceritakan ciri-ciri hewan Contohnya Ini ayam kesayanganku Kakinya ada dua Makanannya beras atau cacing Terima kasih Salam hangat dari Miss Nenny Untuk luar gambar di rumah Anak-anak Terima kasih Sudah pembelajaran bahasa Indonesia Bersama Miss Nenny hari ini Kita sudah belajar tentang kosa kata hewan Kemudian menceritakan hewan Anak-anak nanti pelajari lagi di rumah ya Anak-anak boleh belajar dari referensi manapun Tentang ciri-ciri hewan Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam untuk keluarga di rumah anak-anak Jaga kesehatan ya Selamat menikmati